Seorang pria diduga melakukan pelecehan seksual kepada anak kecil di sebuah warung. Aksi ini terekam kamera pemantau dan sempat viral di media sosial. Menanggapi video tersebut, Kapol Seksi Dayu Ibtu Hairul Ala menyebut, hal ini bukan pelecehan seksual. Diketahui pria yang berbaju putih itu adalah seorang pembeli. Kemudian korban yang merupakan anak kecil itu datang bersama ibunya, namun korban tidak masuk ke toko. Dia langsung ditarik pelaku untuk duduk di sampingnya di dekat rak dan lemari es. Dalam video tersebut terlihat pelaku seperti menciumi korban. Ibtu Hairul Ala menyebut jika video tersebut hanya sebuah ungkapan gemas dan bukan merupakan pelecehan seksual. Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada Kamis kemarin. Menurut Ibtu Ala, tidak ada yang kenal dengan pelaku termasuk pemilik toko. Pihak Pol Seksi Dayu juga belum menerima laporan terkait tindak pelecehan dalam video tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!